Jelang Ramadan, polisi dari unit Gakum Polres Kuningan memberi perhatian kepada masyarakat tak mampu, khususnya dari kalangan lanjut usia. Kepala unit Gakum Ibda Sri Martini menerangkan, bantuan berupa paket sembako dan makanan ditujukan untuk meringankan beban para lansia dan warga tak mampu di tengah merangkaknya harga kebutuhan belakangan ini. Lansia yang terdata rata-rata berusia di atas 60 tahun dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Di antara mereka terdapat lansia berusia 90 tahun, hidup berdua dengan anaknya yang berusia 70 tahun. Demi menyambung hidup, keduanya bekerja menjadi pemecah batu kali. Hal lain yang membuat polisi menitikan air mata, terdapat lansia yang kesulitan berjalan, bertahan di tengah himpitan ekonomi. Puluhan paket sembako di pekan terakhir jelang Ramadan diserahkan kepada warga desa Sukaharja, Kejamatan Cibingbin, desa yang berjarak sekitar 40 km ke arah timur dari pusat Kota Kuningan. Paket ini berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kecap, dan mie instan. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan unit Gakum Polres Kuningan selama bulan Ramadan. Dalam rangka menjelang bulan puasa, kita unit Gakum Polres Kuningan ada rejeki untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Kondisinya sangat memilihatikan yang memang layak untuk diberikan bagian beras, indomie, minyak, gecap, gula, dan lain-lain. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan